saya akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media itu pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kalau seandainya ibuku meminjamkan uang kepada orang terus uangnya dipakai usaha kita jual sandal dan orang tersebut bilang ke ibuku kita bagi untung nah yang jadi pertanyaan saya itu termasuk riba atau tidak Buya soalnya saya tidak ingin melihat ibuku mendapat rezeki dari hasil riba kita memberikan jawaban kepada banyaknya kejadian yang serupa Hai Anda menitipkan orang uang atau memberikan uang kepada seseorang untuk sebuah usaha dengan harapan Anda ingin mendapatkan hasil investasilah bahasa kita sekecil apapun juta dua juta dan sebagainya mungkin Anda merasa tidak bisa bekerja saya titip duit saja deh lalu saya mengambil hasilnya ibunya memberikan uang kepada sahabatnya jual sandal kemudian bagi untung kita akan beri gambaran secara umum saja carilah yang halal Nah untuk menghalalkan itu adalah mudah dan sederhana caranya bagaimana katanya bagi hasil benar kalau membagi hasil sesuatu yang diterima bisa tidak ada hasil nggak ada yang dibagi dia saat rugi ditanggung bersama itu kan adil baik caranya bagaimana benar akan tetapi lihat pembagian hasil itu tidak boleh dipatok Anda memberi memberikan modal satu juta lalu dia akan jualan sandal tidak boleh Anda mematok setiap bulan harus ngasih 10 ribu kepada saya enggak dibenarkan itu bukan bagi hasil Anda mendahuli Allah seolah-olah harus pasti hasil runtuh kan yang waktu itu rame itu langsung berikan hasil Anda menikani langsung hasil ini enggak tahu bisnis waktu itu enggak dibenarkan Anda jangan mendahuli Allah jangan seolah-olah Anda pasti berhasil ada caranya bagi hasil nanti ada perjanjian kalau mengkau yang menjalankan aku yang punya uang atau kita sama-sama punya uang diadu diketemukan uangnya harus ada kesepakatan berapa persen untuk saya berapa persen untukmu dari hasilnya ingat dari hasilnya bukan hitungan dari modal dari hasilnya itu kesepakatan misalnya saya punya modal dua juta Anda yang mengerjakan jual beli sandal puter sandal Anda yang mempunyai kerjaan punya pasar saya punya duit ada kesepakatan dari pertama berapa dengan kesepakatan karena mungkin agak susah ngambilnya agak jauh dan sebagainya berarti tenaganya oke dah 30 buat saya 70 buat kamu oke jadi nanti jual beli sandal ditungannya boleh seminggu sekali berapa bulan setelah bulan selain dihitung dibagi dari keuntungnya oh untungnya ternyata satu juta dari modal dua juta untungnya satu juta maka dari satu juta itu dibagi sesuai dengan perjanjian 30 sen buatku 70 sen adalah buatmu terserah perjanjiannya itu suka-suka nah ini indah kalau tidak ada hasil untungnya cuma 100 ribu ya 30 ribu buat saya 70 buat kamu begitu nah ini boleh jadi bagi hasil adalah halal kalau memang caranya bener seperti yang kita sebutkan tadi cuman kadang bahasanya bagi hasil aku invest ya aku nanam modal bagi hasil aku kasih satu juta ini modal saya setiap bulan kamu ngasih 100 ribu loh ya kok memangnya sudah tahu pasti beruntung kamu Tuhan kali nggak boleh ngatur Allah makanya nyungsep kalau suka ngatur Allah nggak huli Allah seolah pasti beruntung 50 juta nanti dapat berapa waktu itu kenapa yang kemarin yang runtuh itu nggak tahu dibawa kemana duitnya itu sudah dikasih tahu pada anda nangis ya duit saya hilang lah hadir pengajian cuman bengong tak anda mau denger kan sudah ngomong dari dulu kita jangan ikut-ikutan nangis habis berapa puluh juta ratus juta nggak bisa seperti itu ya ini nasihat secara umum kalau anda ingin dana modal ke apa saja caranya seperti itu bukan diambil dari prosen bukan prosentase daripada modalnya tapi dari untung dibagi dari untungnya wallahu a'lam disawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati